Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Reh Malam Pemirsa bagi Anda pemudik yang melintasi jalur Sumedang Pastinya sudah tidak asing lagi dengan makanan yang terbuat dari kacang ke delai Tahu yang sudah melegenda dan dikenal hampir seluruh lapisan masyarakat ini Sudah menjadi ciri khas makanan dari Sumedang Dan masih menjadi primadona bagi pemudik yang melintas Sumedang Tahu Sumedang yang melegenda dan mudah ditemukan di berbagai lokasi khususnya di Kabupaten Sumedang Menjadi buruan para pemudik di kalam lintas jalur Sumedang Pemudik yang akan pulang ke daerah asalnya yang melintasi jalur tengah Sumedang Sebagian besar menyempatkan diri untuk menikmati tahu Sumedang yang khas dengan rasa gurihnya Beberapa di antara pengunjung atau pemudik selain menikmati tahu di tempat juga ada Yang membawanya untuk oleh-oleh sanak saudara Salah seorang pemilik usaha tahu Sumedang, Etna mengatakan Semenjak buka dari hari pertama lebaran pembeli sangat banyak bahkan membludak Kebanyakan pembeli adalah para pemudik ataupun penduduk lokal Yang sengaja membeli tahu untuk dijadikan suguhan para tamu di rumah Saat munik lebaran seperti saat ini Etna mengaku bisa menjual 40 hingga 50 ribu biji tahu Bahkan lebih jika ada pesanan Konsumen Sari Bumi masih tetap berkunjung walaupun disanya ada tol Mereka masih sempat dulu keluar dari tol Masuk keluar mapierga tahu Sari Bumi Cuma kalau dibandingkan tahun kemarin emang ada sedikit penurunan Mulai buka dari hari apa? Dari pertama lebaran Untuk perharinya habis tahunya berapa ancak sih? Kisaran 2,5 sampai 3,5 sampai 300, 250 sampai 358 Itu penurunannya dari tahun kemarin sama tahun sekarang perbedaannya sangat tinggi atau gimana? Enggak paling ada 20 persenan 20 persenan? Semenjak adanya jalan tol ya? Iya Jadi berkurang gitu? Iya Salah seorang pemudik Ratu mengatakan dirinya dan keluarga yang akan pulang ke Jakarta Menyempatkan diri untuk makan tahu Semedang sambil beristirahat Selanjutnya dirinya akan membeli beberapa bong sang tahu untuk dibagikan dan juga pesanan keluarganya di Jakarta Selain di sejumlah rumah makan, kios-kios tahu yang berada di pinggir jalan pun ramai pembeli di momen lebaran seperti saat ini Diki Guntara, Bandung TV Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini Pemirsa saksikan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Berdasar setiap hari Senin hingga Sabtu Terima kasih atas perhatian Anda Mewakalili kerabat kerjaan petugas saya Krisanti pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hatur Nuhun Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda